Al-Fatihah Amalan pertama yang dihisap oleh Allah SWT Kata Nabi SAW Di akhirat kelak adalah solatnya Kalau bagus solatnya Maka akan berdampak pada kebaikan Amalan-amalan lain Jadi ini sumber amal itu dari solat dulu Solat merubah karakter lebih baik Amalan yang lain ikut Dan jika jelek solatnya Maka ini adalah berita buruk Bagi amal-amal yang lainnya Ini sangat menentukan Pun demikian dalam kehidupan dunia Seperti pernah saya arahkan Banyak manfaat yang bisa kita raih Dari mulai ketenangan Cepatnya pengabulan doa Jembatan kesuksesan Kebahagiaan Dan hal-hal lain Yang tentunya akan merubah kehidupan kita Bahkan perilaku kita lebih baik Daripada sebelum-sebelumnya Pada intinya Apakah solat yang telah kita tunaikan itu Yang menjadi pokok ibadah kita Yang diwajibkan setiap hari Telah menghasilkan apa yang kita nambahkan tadi Telah membuktikan keimanan kita dihadapan Allah Atau jangan-jangan Apa yang kita kerjakan Tidak berbanding lurus Dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah solat tadi Maka dua hal penting diperbaiki Satu adalah kehusuan Yang kedua Cara penunaiannya Karena diduga kuat menurut Al-Quran Akan ada orang yang solat Tidak khusyuh Dan diantar ketidak khusyuhan itu disebabkan Karena tidak paham Tidak mengerti Apa yang dikerjakan Dan dilakukan dalam solatnya Untuk itu kita belajar Dan di pertemuan yang lalu Alhamdulillah Kita telah sampai pada pembahasan Iftithah dan istiftah Ya telah dapat bacaannya Referensinya dari mana Kemudian juga Bagaimana cara membacakannya Dan hikmahnya itu yang paling penting Ya telah kita sadari Kalau saya izin berdiri Kita coba dari awal secara ringkas Dalam mempraktikan Dari sejak kita mulai bertakbir Ya sejajar dengan bahu Atau disini Ya izin saya tegaskan Untuk menandakan bahwa Semua hal Jika sudah kita mengangkat bertakbir Takbirnya ikhram Harus menanggalkan Ya dan diharamkan Membawa segala hal Yang tidak terkait dengan solat Buang semua ke belakang Pasrahkan kepada Allah SWT Jadi kita sepenuhnya Menghadap Dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita Kepada Allah Dan mungkin jadi diwafatkan kita Karena itu Nabi kadang mengingatkan Ya salatul muwada' Salatlah kalian Seperti solat perpisahan kita Dengan dunia Dan mungkin akan kembali kepada Allah Itu dorongan kepada jiwa kita Untuk kuat Dalam rangka menghambat kepada Allah Kemudian mengucapkan Allahu Akbar Ya komitmen pada diri kita Di lisan kita Bahwa Allah yang paling agung Paling hebat Paling besar Menyadari sepenuhnya Bahwa kita ini kecil Di hadapan Allah Tapi si kecil ini Kadang-kadang membawa kebesaran Dalam kehidupan Ya sombong terhadap orang lain Berasa yang paling berilmu Berasa yang paling kaya Paling punya kedudukan Berlaku sewenang-wenang Dan sebagainya Dengan apa yang sebetulnya Cuma titipan dan kecil Maka kita rasakan itu keliru Kita berniat dengan baik Sambil bertakbir Kita hadirkan suasana Dalam hati kita Menunjukkan solat apa Yang kita tunai Baik kemudian Kita bersedekat Letakkan kemudian Telapak yang kanan Menutup yang kiri Menjaga hati dengan baik Bahwa tutupi Kekurangan-kekurangan Yang kadang muncul Dari nafsu ini Ya segera tekan Kalau perlu genggam Seperti ini Tutupi dengan kebaikan-kebaikan Seperti pernah saya terangkan Di pertemuan yang lalu Tolong lihat yang sebelumnya dulu Ya supaya tidak cepat Menyimpulkan Dan ada kesinambungan Dan ketersambungan Pembahasan Sehingga mengerti Apa yang saya contohkan sekarang Kemudian jaga Dan dari penjagaan ini Kita permohon kepada Allah Supaya kita ada lebih baik Dalam kehidupan Dalam konteks kita membuka Sholat ini Dalam suasana istiftah Iftitah Apa doa yang harus Kita sampaikan kepada Allah Supaya kita mendapatkan Pembuka yang baik Mengawali kebaikan Menutup yang jelek-jelek Bertobat kepada Allah Nah disini kita selesai kemarin Membahas tentang doa istiftah Iftitah baik Di Al-Bukhari Kemarin kita bahas Di nomor hadis 144 Dari Abu Hurairah itu Yang Allah Mbaid Ataupun di sunan Abu Daud Yang kita dapati kemarin Di bab yang ke-123 Apa yang harus dibaca Saat istiftah Dan riwayatnya Dari sahabat Ali bin Abi Talib Karumahullah wajah Yang kita telah bacakan bersama Yang wajah itu Sampai ke ujungnya Dholam tu nafsi Kemudian Kita mengakui banyak dosa dan sebagainya Nah setelah itu Suasana kan jadi enak Jadi lebih tenang Jadi lebih bersih Karena orang taubat Allah berjanji Menjamin dalam Al-Quran Siapa yang taubatnya benar Siapa yang taubatnya lurus Dan berniat untuk baik Siapa yang kemudian bertobat Dan berusaha memperbaiki dirinya Berjanji komitmen Maka Allah akan berkenan menerimanya Dan penerimaan Allah yang terbaik itu Ketika menerima taubatnya Maka Allah akan berkenan menunjukkan Jalan-jalan kebaikan Nah jalan apa yang akan dibuka Ya Alih Allah subhanahu wa ta'ala Melalui penunaian sholat ini Maka pembuka jalan ini Intinya akan dimulai lewat satu bacaan Ya pembuka sesuatu Dari sebuah inti Yang menunjukkan kepada inti sesuatu Itu disebut dengan fatihah namanya Fatihah Karena itu Setelah kita Teman-teman sekalian Menunaikan Takbir Ratul Ihram Kemudian juga istifta Jadi ini saya urutkan ya Takbir Ratul Ihram Takbir Ratul Ihram Dan disini juga ada niat Nanti ya Kemudian Kita lanjutkan dengan Iftetah Atau istifta Jadi saya batasi disini dulu Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam satu inti Yang dimulai dengan bacaan Bacaan itu disebut dengan kira'ah namanya Kira'ah Kalau bacaan spesifik berulang-ulang Punya nilai mu'jizat yang tinggi Bentuknya Mubal Allah Maka disebut Quran Ya makanya apa yang kita bacakan Firman Allah disebut Al-Quran Karena dibaca terus berulang-ulang Tanpa henti Punya banyak mu'jizat Orang gak pernah bosan membacanya Orang gak pernah bosan Kemudian menghafalkannya Semua kalangan bisa baca dan sebagainya Baik ya Nah Jadi kalau kita ingin sifati Dengan khusus bacaan saja Maka kita katakan apa Al-Qura'ah Ya pakai aliflam bisa Al-Qura'ah untuk menunjukkan Pada sesuatu yang spesifik Bacaan Nanti apa yang dibacanya Kalau dalam sholat jelas Nanti ya kita bacakan pertama kali Setelah istifta Istifta ini nanti adalah Al-Quran Nah Jadi nama umum untuk bacaannya Al-Qura'ah Ya Jadi kalau nanti misalnya Ada Di dalam hadith Hadith anda baca Misalnya ada takbir Qoblal Qura'ah Nah yang dimaksud Qoblal Qura'ah ini Jelas Keinti bacaan itu Al-Fatihah Itu Al-Quran Ya Al-Fatihah Nah saking pentingnya itu Al-Fatihah Ada alarm Quick 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 Dengar 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 Ya Ini merangkali mobil tetangga Atau mungkin mobil kita juga dibawa ya Baik teman-teman sekalian Lanjut ke sini Ya John Tolong matikan Baik teman-teman Lihat sini ya Bismillah Kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok Pokok inti pembuka sesuatu Ya Pembuka pokok inti disebut Al-Fatihah Ya Kalau kemarin kan pembukaan Yang mengandalkan pada sesuatu Kalau ini intinya sesuatu itu Dan akan dimuka Maka disebut dengan apa Al-Fatihah Nah Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Quran Ya Itu adalah apa Al-Quran Dan sifatnya berupa bacaan Makanya kalau anda baca di hadis Misalnya Ya Kan yang saya sampaikan Waktu hadis tentang Iftidah ya Yang Allah membakai itu di Al-Bukhari Nomor hadis 744 Dari Abu Hurairah Karena bisa kata Hunayyatan Beliau Itu diam sejenak Dan ditanya oleh Sahabat Abu Hurairah Itu redaksi pembukanya kan Bainat takbiri walqiraati Ya Di antara takbir Dan bacaan Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya Yaitu Al-Quran Bentuknya apa Al-Fatihah Kesini Nah Dan ini Menjadi rukun yang sangat penting Teman-teman sekalian Oh ini rukun ya Rukun yang penting dalam sholat Rukun yang penting dalam Dalam sholat Awas hati-hati Hati-hati Niat Takbir Nah ini Al-Fatihah Untuk bacaan pertama Yang menjadi rukun Di dalam sholat Teman-teman sekalian Ini dia Jadi Saking pentingnya rukun ini Bahkan nanti ada hadith Yang sangat spesifik Yang menjelaskan Satu Posisi kewajibannya Ya Kemudian Yang kedua Teman-teman sekalian Adalah Keistimewaannya Fadilahnya Ya Keutamaannya Keutamaan Al-Fatihah ini Keutamaan Jadi nanti ada Posisi yang menegaskan Kewajibannya Kalau kita Tidak baca Jadi bermasalah Kemudian nanti Ada keutamaannya Nah terkait dengan ini semua Kita akan keluarkan Satu hadith Di dalam Sahih Muslim Ini teman-teman Yang punya kitabnya Tolong di Apa namanya Dicek kembali ya Kalau ada yang Kurang tepat Atau saya tidak tepat menyebutkan Nanti Tolong di koreksi oleh Teman-teman sekalian Ya Jadi nanti Di hadith Muslim Ini Hadithnya nanti Terdapat Dari wayat Sahih Muslim Imam Muslim Kitab Sahih Muslim Nah Kitab Ussalah Ya seperti Al-Imam Al-Bukhari Karena ini muridnya Kitab Ussalah Babnya Bab wujub Kiraatil Fatiha Kiraatil Fatiha Indah Kuli Rak'atin Indah Kuli Rak'atin Ya kan Wujub Kiraatil Fatiha Indah Kuli Rak'atin Ini pembukanya Ya Jelas ya Jadi di kitab Ussalah Hadithnya hadith Muslim Rewat Muslim Kemudian Babnya Wujub Kiraatil Fatiha Indah Kuli Rak'atin Wajibnya Membaca Al-Fatiha Di setiap rak'at Dan nanti terusannya Ya ketika kita tak mampu Membacanya Nanti ada terusan adalah Membaca bacaan lain Yang dibenarkan Sesuai petunjuk Ya Tadkala kita tidak mampu Membacanya dengan baik Atau belum hafal Kesini Itu nanti pembahasan berbeda Ya jadi ini pokoknya Nomor hadithnya Kalau kitabnya serupa Dengan yang Saya miliki Itu nomor hadith 395 Ya Juga 598 Biasanya ini yang paling populer Yang disebutkan Kalau misalnya Ada perbedaan Mungkin ada ikhtisar Atau cetakan berbeda Cari yang Rawinya Ini saja sudah cukup sebetulnya Tapi kalau kita masuk ke rawinya Sahabat Abu Hurairah Hurairah Radiyallahu ta'ala anhu Nah imam muslim Imam muslim dengan Abu Hurairah Kan tidak ketemu nih Berarti harus kita temukan dulu kan Abu Hurairah kan sahabat nabi gitu kan Imam muslim jauh sekali Itu di eranya Imam al-Bukhari gitu kan Nah ini sementara Sahabat Abu Hurairah Sahabat ketemu nabi Dan wafat Sebelum eranya imam Imam muslim Nah sekarang kita urutkan dulu Imam muslim terima dari siapa Haddathana Nanti anda bisa cocokkan Ya Haddathana Ishaq Nah kan Bin Ibrahim Ibrahim Al-Hamzali Ya Haddathana Ishaq Bin Ibrahim Al-Hamzali Kemudian akhbarana Sufyan Ibnu Uyayna Uyayna Ya anila'ala An-abihi An-abihi An-abi hurairata Nah ketemu disini An-abi hurairata Radiyallahu ta'ala An-hu Nah anin nabi S.A.W Ya kan Nah jadi ini Teman-teman Ini sanadnya Ya urutan informasi Transmisinya yang tersambung Langsung kepada Sahabat Abu Hurairah Karena ini Hadithnya nanti Akan diriwatkan oleh Sahabat Abu Hurairah Rawinya ini Ya Abdul Rahman bin Sakhar Beliau nanti akan menerima Dari Nabi S.A.W Karena imam muslim Tidak berjumpa Dengan sahabat Abu Hurairah Mesti ketemu nih Jalurnya Dari mana ketemu Dari sini Maka kita Imam muslim nih Kala telah menyampaikan Kepada kami Siapa Ishaq Ini yang pertama Ishaq Dari Ibn Ibrahim Ishaq bin Ibrahim Gitu kan Al-Handali Kan Ishaq bin Ibrahim An-Hazul ini Menerima dari siapa Sufyan bin Uyayna Sufyan bin Iyayna Menerima dari siapa Dari Allah Allah dari bapaknya Bapaknya dari Abu Hurairah Jadi jalur ini Yang menyampaikan Imam muslim kepada Sahabat Abu Hurairah Rp.a'anhu Kala Yang beliau menyampaikan Teman-teman sekalian Awas Hati-hati Hati-hati Ya Di sini Ada sesuatu yang penting Ada dua bagian Dari kalimat Abu Hurairah Ketika menyampaikan Hadis dari Nabi S.A.W Kala Kala Rasulullah S.A.W Man Salla Salatan Man Salla Salatan Saya bacakan di sini Ya Dan saya tuliskan Man Salla Salatan Walam Yakra Fiha Bi-Ummil Kitabi Bi-Ummil Qur'ani Biasanya Bi-Ummil Qur'ani Ya Fahiyya Khidajun Ya Fahiyya Khidajun Fahiyya Khidajun Fahiyya Khidajun Talatan Tiga Kali Ya Ay Ziru Tamamin Ziru Tamamin Nah Di sini dulu Satu Terkait dengan kewajibannya Ya Jadi kan tadi kita bahas dua kan Satu kewajibannya Fatihah Ini masih ada Alhamdulillah Kedua Keutamaannya Terkait kewajibannya Teman-teman sekalian Redaksi hadis yang pertama Dari sahabat Abu Hurairah Di Allah Ta'ala Anhu Menyampaikan dari Nabi S.A.W Nabi S.A.W Nabi S.A.W Mengatakan Men Salla Salatan Ya Tadi saya uraikan Kalau anda siang lihat Di Madrasa Limah Al-Bukhari Saya tangankan tentang Man Ismun mausulun Yadullu alil fardiyatil amiyah Ism mausul Kanjungsi Kata sambung Yang menunjuk kepada objek Atau bahkan subjek Sifatnya personal Tapi bentuknya luas Artinya kalau ada Man Itu yang diajak bicara saya Kita Anda Teman-teman Jadi Nabi langsung mengkhitab kita Mengajak bicara kita Kedatapi Hei kamu Adih dayat Hei kamu fulan Hei kamu fulana Itu kan Baik Jadi Hei siapapun Yang menunaikan Salat Satu salat Salat apapun ini Salat apapun Terutama yang pokok Yang fardu 24 4 34 Subuh 24 4 4 4 4 3 3 4 4 Siapapun Yang menunaikan Satu salat Kemudian Dan dia tidak membaca Di dalam salat itu Biumbil Quran Dengan umul Quran Al-Fatihah Nama Al-Fatihah Nanti banyak Teman-teman sekalian Ada yang menghitung Sampai belasan bahkan Nanti Al-Fatihah disebut Ummul Quran Disebut juga nanti Al-Syafiyah Al-Kafiyah Ummul Kitab Jadi banyak sekali namanya Sesuai dengan Keistimewaannya Biasanya satu suara Kalau punya banyak Fadilah 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 Jemaahnya Fadail Punya banyak keutamaan Maka keutamaan itu pun Dijadikan sebagai bagian dari namanya Ya Al-Fatihah ini banyak sekali Ya banyak Dia satu suara yang dengan izin Allah Bisa menyembuhkan Maka disebut dengan Al-Syafiyah Kisahnya banyak Tentang kepala suku yang tersengat Kelajengking itu Yang pernah saya sampaikan Di awal kajian Al-Quran Di Aqsa Ya kan Kemudian juga Dia disebut dengan Al-Kafiyah Karena isinya merangkum Intisari dari Al-Quran Al-Karim ke seluruhannya Kemudian dia Ummul Kitab Ya kan Ummul Quran Yang kembali semua isi Al-Quran Itu induknya ke sini Ke Al-Fatihah Jadi ini Teman-teman sekalian Dan Al-Fatihah Dia pembuka Kenapa disebut Al-Fatihah Ya Karena Dia membuka Al-Quran itu Ya Di dalam Mus'haf Jadi dimulai dengan Al-Fatihah Dan dia juga membuka Sholat Sholat dibuka dengan Al-Fatihah Karena itu tadi saya katakan Pembuka inti Bacaan inti dalam sholat Maka dibuka dengan apa Al-Fatihah Ini teman-teman sekalian Nah orang yang sholat Terus Dia gak baca pembukaannya Gak masuk ke inti pembukaan Ya sama aja orang Mau masuk ke satu tempat Gak lewat intinya Gak buka pintu Gak apa Tiba-tiba masuk Lewat dari jendela Dari kenteng atas Bluk ke bawah Kan gak akan diterima Anda datang Gak istana presiden Ya langsung dari atap Yang robos Bluk Ya Jangankan sampai ke bawah Anda baru nyampe atap aja Mungkin dari kejar pas pampres Nah namun disini Masuk pembuka kan Lewat pembukaannya Lewat intinya dan sebagainya Baik teman-teman sekalian Atau Anda misalnya Mau udah ketemu Dengan presiden Atau misalnya ketemu Dengan siapalah yang Anda inginkan Kan direktur Atau pimpinan Anda Dan sebagainya Ya baru ketemu Gak ada Pembukaan Gak ada apa-apa dan sebagainya Langsung mengatakan Ya langsung pada inti Langsung pada ini Kan tidak juga Ada pembuka inti Dia ada dari masuk Sebagai pembukaan Kan pembicaraan awal Pembuka kepada inti Langsung inti Nah ini pembuka kepada inti sesuatu Yang menjadi bagian Tak terpisahkan dari solatnya adalah Umul Quran Al-Fatihah Ini ada orang Kata Nabi SAW Gak baca Al-Fatihah Sengaja dia disini Gak baca Sengaja Faya khidajun Faya khidajun Faya khidajun Tiga kali disebutkan Ya maka Solatnya itu disifatkan Dengan khidaj Khidaj Pencuri 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 gitu kan Pencuri Teman-teman sekalian disini Pencuri itu kan Jadi Ngambil sesuatu gitu kan Yang menjadikan sesuatu itu Gak sempurna Jadi kan Menjadikan sesuatu tidak Tidak sempurna Makanya ditafsirkan Lairu tamam Lairu tamam disini Ini tafsiran ya Lairu tamam artinya Gak sempurna solatnya Tidak sempurna Solatnya Nah maka disini Ada yang menafsirkan Tidak sempurna disini Ada yang ketat Ulama mengatakan Dia gak sah solatnya Ya karena ada hadis lain juga Yang memahamkan bahwa La solatah liman lam yaqribi fatihatil kitab La solatah Ya tidak sah Solatnya Tidak ada solat Bagi orang yang Kemudian tidak membaca Fatihatil kitab Ya surah al-fatihah Dalam solat Nah ini ulama sepakat Dalam konteks dia Menunaikan solat Khususnya pertama Ya dalam konteks dia sendirian Ya Jadi dia Yang disepakati Yang gak ada perbedaan pendapat disini Jadi solat sendirian Dia sengaja tinggalkan al-fatihah Maka dihukumi tidak sah Dia mesti mengulang solatnya Ya karena la solatah disini La nya disitu Dihartikan teman-teman sekalian Dengan sifatnya Penafian Ya walaupun disitu Bisa naksi juga Karena harakatnya fathah Ya tidak sempurna La naksi Artinya kurang Gak sempurna Sama persis Dan sesuatu yang tidak sempurna Tidak baik Waka diulang Makanya Khaled bin Rafi az-Zuraiki Ketika dia solat Dan gak sempurna Solatnya diminta oleh Nabi Untuk mengulang Ya maka disini Ada yang memasukkan Kepada aspek kewajiban Kemudian juga nanti Ada dalam konteks berjamaah Nah disini ada perbedaan pendapat Tapi umumnya Jumhur disini menyepakati Termasuk nanti terusan di hadith ini Adalah Tetap dibaca Tetap dibaca Ya walaupun imam baca Kita mengikuti Dan nanti ada standar Cara baca kita Bagaimana cara membacakannya Ya berapa ayat paling minimal Kalau imam cepat kita bagaimana Nanti ada detilnya Disini tetap membaca Walaupun nanti Abu Hanifah Ya imam Abu Hanifah Dalam nanti Madal Hanafi Mengatakan Kalaupun imam sudah bacakan Maka makmum diam Maka berlaku hadith Kiraatul imam Ya kiraatul ma'mum Inna maju'anil imam Muli utam babihi Fa kiraatul imam Kiraatul ma'mum Walaupun imam jadikan Untuk diikuti Maka bacaan imam Itu mewakili bacaan ma'mum Maka di Hanafi Itu diam Menyimak bacaannya imam Tapi nanti yang terkuat Saya memilih Nanti yang disini Jumur ulama Mayoritas tetap membaca Dengan cara yang nanti Kita akan pelajari Teman-teman sekalian Karena hadith tadi Terkait juga dengan kondisi Ketika imamnya sudah rokok Maka apa yang harus kita lakukan Maka muncul hadith tadi Ya Kesini dulu teman-teman Teruskan dulu hadithnya Jadi ini yang pertama Ini dalil yang menyatakan Kewajiban membaca Al-Fatihah Baik kita sholat sendirian Ya ataupun kita menjadi imam Dalam berjamaah Ya itu sudah pasti Atau bahkan makmum Nah dari mana kemudian Tetap ini dibaca Ya tetap ini dibaca Nah ini kembali Kepada terusan hadithnya Belum selesai hadithnya Setelah ini disampaikan Oleh sahabat Abu Hurairah Nabi menyampaikan seperti ini Maka disampaikan Dikatakan kepada Abu Hurairah Bagaimana kalau keadaan kami Ini menjadi makmum Bagaimana kalau keadaan kami Menjadi makmum Maka apa kata Abu Hurairah Sambil atur Rasulullah S.A.W. Kata beliau Bacakan dulu dalam dirimu Baca silent Fakrah fi nafsika Kata Abu Hurairah Di Allah ta'ala anhu Yang bimak ma'ana Bacakan di dalam dirimu Jadi sir Bacakan Jadi kalau imam bacanya jahar Jangan ikutan jahar Jadi jangan sampai terjadi Misalnya imam baca Dalam sholat maghrib Bisa nanti sholat Bismillahirrahmanirrahim Anda di belakang Bismillahirrahmanirrahim Tidak Ya Apalagi begini Imamnya sir Andanya jahar Itu lebih aneh Baca siar Siar kedengaran orang Itu bukan sir Itu jahar Namanya cepi Ya makanya Kalau anda sholat sir Silent Ya gak harus dikencangkan Orang juga Ya Ini kembali ke sini Yuk kembali ke sini Teman-teman sekalian Jadi nanti Ketika dikatakan Pada sahabat Abu Harairah Kami ini Dalam keadaan menjadi makmum Jadi kan Dalam keadaan menjadi apa Makmum Bagaimana keadaannya Kata Abu Harairah Iqrafi nafsik Dibaca di dalam dirimu Haa Inni sami'atu Rasulullah S.A.W Aku pernah mendengar Rasulullah S.A.W Kala beliau bersabda Apa sabdanya Nah Ini yang akan kita tuliskan Ya Kalallahu azzawajalla Kalallahu azzawajalla Baik Yuk kita hapus sebentar ya Nah ini teman-teman sekalian Kalallahu azzawajalla Ini kita tuliskan ya Bismillah Kalallahu azzawajalla Ya Kalallahu azzawajalla Haa Diat Ya kata sahabat Abu Harairah Radiyallahu ta'ala anhu Ya Kal S.A.W Rasulullah s.A.W Ya'ul Kalallahu azzawajalla Nah ini saya ingin gadis bawahi dulu Teman-teman sekalian Nah di sini Ini isyarat kepada hadith kudsi Hadith kudsi itu adalah Hadith yang Ingat kalimatnya Maknanya Disampaikan langsung oleh Allah s.w.t Kepada Rasulullah s.a.w Dan lafadnya Diteruskan oleh Nabi s.a.w Ya beda dengan Al-Quran Kalau Al-Quran Lafad dan maknanya Langsung dari Allah s.w.t Lafad dan maknanya Langsung dari Allah s.w.t Jadi kalau hadithnya Hadith kudsi Jadi diturunkan kepada Nabi s.a.w Lafad yang disampaikan oleh Nabi s.a.w Tapi maknanya Itu langsung dari Allah s.w.t Yang disampaikan kepada kita semuanya Kalau Allah s.w.t Kata Nabi s.a.w Allah s.w.t Menyampaikan kepada kita Dalam salah satu hadith Hadith kudsinya Qasam tu salah baini Wa baini abdi Wali abdi mas'al Ha segala sebawahnya Saya tuliskan ini yang pentingnya Qasam tu Assalata Qasam tu salah Ini di satu redaksi Nisfayni Ada saya Bulati begini Nisfayni Nisfayni Qasam tu salah Nisfayni Baini Di sini Baini Baini Wa baini abdi Wa baini Abdi Wali abdi Ini poinnya Mas'al Allahu akbar Qasam tu salah baini Wa baini abdi Qasam tu salah Nisfayni Baini wa baini abdi Perhatikan baik-baik Teman-teman sekalian Allah langsung ingin menyampaikan Dalam salah satu hadith kudsi Yang diteruskan oleh Nabi s.w.t Ia lafad dia sampai ke kita Kata Allah Qasam tu salah Saya membagi dalam salat itu Nah perhatikan baik-baik ya Ini yang menunjukkan Sekali lagi Menekankan kewajiban Al-Fatihah Yang disepakati nanti Para ulama Yang mayoritas disini Mayoritas bersepakat Kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam salat Karena ada redaksi penekanan Yang sangat kuat Disini teman-teman sekalian Al-Fatihah disebutkan Dalam hadith kudsi dengan As-salat Qasam tu salata Qasam tu as-salat Ya disini Aku membagi Kata Allah s.w.t Itu as-salat Yang dimaksudnya Al-Fatihah Dari mana taunya Nanti terusan hadithnya Ya nanti terusan hadithnya Ketika Al-Fatihah disebut Al-Fatihah disebut oleh Allah s.w.t Sebagai salat Inti dari salat Maka dari itu Kalau intinya ditinggalkan kan Tidak sempurna Gairul tamam Khidaj 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 Ya kan Dan menunjukkan Persoalan serius Atas sah tidaknya Ya salat yang ditudaikan Karena itu disini Penekanan pembacaan salat itu Lebih diutamakan Dalam konteks ini Bacaan Al-Fatihahnya Qasam tu as-salata Saya bagi salat itu Kan disfai ini Kepada dua bagian Baidi wa baina abdi Dan ada bagianku Ada bagian hambakku Jadi nanti di Al-Fatihah itu Teman-teman sekalian Saat kita menunaikan salat Ketika Allah s.w.t Meminta kita menunaikan salat Dan kita memulai salat Setelah bertakbir Baca istiftah Kemudian masuk ke Al-Fatihah Disebut oleh Allah Ini inti salatnya Membuka ini inti salat Aku bagi ini Dalam pembuka inti salat ini Di Al-Fatihah ini Nisfai ini Pada dua bagian Baidi wa baina abdi Ada bagian tertentu Yang memang khusus untukku Kata Allah Wa baina abdi Dan ada bagian hambakku Jadi di Al-Fatihah ini Sangat luar biasa Ada satu informasi Yang sangat dahsyat Di hadis kudsi Yang menunjukkan bahwa Ada bagian kita di situ Sesuatu yang sangat penting Nanti kita akan lihat Tapi jangan lupakan Ada bagian Allah Yang harus kita penuhi Jadi disini ada Hak dan kewajiban Ini ada hak dan Hak dan kewajiban Hak dan kewajiban Jadi Ada hak Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau sudah Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti kewajiban kita Disini hamba Ya kan Ada hak kita Kalau sudah hak kita Berarti kewajiban Allah Ingat ya Awas hati-hati Makanya Tegas Allah menyampaikan Di hadis kudsi Wali abdi Masa'al Dan hak kita Hak hambaku Kata Allah itu Ya hak kita Sebagai hamba Allah Wali abdi Dan untuk hambaku Masa'al Hak dia Apapun yang dia minta Aku akan kabulkan Ya Apapun yang dia minta Aku akan kabulkan Ini dahsyatnya Jadi disini Apa namanya teman-teman sekalian Ada hak disini Ya Hak Allah yang harus kita penuhi Yaitu tadi Sholat yang ditunaikan dengan benar Ya Dalam konteks ini Sampai kebacaan Al-Fatihah Jadi Sampai ke Al-Fatihah saja Kalau kita penuhi Ya hak Allah Kewajiban kita dengan benar Niatnya benar Takbirnya benar Gitu kan Iftithah-istithahnya benar Sampai ke Al-Fatihahnya benar Maka disitu Allah akan memberikan Bagian yang paling spesial Baru sampai kebacaan Al-Fatihah saja Dan itu menjadi hak kita Dan Allah janjikan disini Dalam hadis kudsi Wali abdi Dan untuk hambaku Aku akan penuhi Masal apa itu Apapun yang ia minta Aku akan berikan Apapun yang ia minta Aku akan berikan Nah disini titik pentingnya Teman-teman sekalian Bagi kita Untuk benar Dalam menunaikan Al-Fatihah Untuk tidak meninggalkan Al-Fatihah Karena dalam Al-Fatihah Ada sesuatu yang sangat daksyat Dan diantara kedakhsyatan itu Terkait dengan Pengabulan doa Yang kita mohonkan Apapun yang diminta Allah berikan Sepanjang itu adalah Kebutuhan hidup kita Maslahat kita Dunia dan akhirat Baik teruskan hadisnya Ya Nah sekarang Bagaimana cara kita Kemudian mengungkapkan Hak kita kepada Allah Dan memenuhi kewajiban kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik kalimatnya Iza qala la'abdu Nah ini tafsirannya Kenapa Disini as-salah Diartikan dengan Al-Fatihah Iza qala la'abdu Alhamdulillahi rabbil alamin Jika seorang hamba Sudah mulai membaca Alhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar Alhamdulillahi rabbil alamin Nih Sudah masuk ke Al-Fatihah kan Baik jadi kita Memulai dengan bacaan kita Al-Fatihah Nanti disini Kalau masuk ke hukum Nanti Ya terkait dengan Perbedaan-perbedaan Pandangan Ya di Al-Fatihah Disepakati jumlahnya Tujuh Hanya nanti ulama Berbeda pendapat Dimulai dari mana Ada yang memulai dari Bismillahirrahmanirrahim Ada yang memulai dari Alhamdulillahi rabbil alamin Jadi nanti yang memulai Dari Bismillahirrahmanirrahim Menghitung Bismillahirrahmanirrahim Itu bagian dari Al-Fatihah Ya seperti Al-Imam As-Syafi'i misalnya kan Yang membacakan Jahar Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal Yang membacakan Sir Disitu Ya sementara Imam Malik Imam Abu Hanifah Itu menghitung dari Alhamdulillahi rabbil alamin Ya dan disini Menempatkan Bismillahirrahmanirrahim Ada Ditempatkan sebagai Ayat mandiri yang terpisah Karena pertanyaan Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala anhumah Yang menanyakan pada Rasulullah Adakah kemudian Pemisah diantara Surah-surah Al-Quran Yang menjadikan surah itu Dipahami bukan bagian Dari surah yang lainnya Maka turunlah Bismillahirrahmanirrahim Disini Maka nanti sebagian Memosisikan Bismillahirrahmanirrahim Itu bagian terpisah Ayat yang berdiri sendiri Sebagai pembuka Di setiap surah Sebagai pembuka Di setiap surah Karena itu bedanya Al-Fatihah dengan Al-Baqarah dipisahkan Bismillahirrahmanirrahim Bedanya nanti Al-Baqarah dengan Ali Amran dipisahkan Bismillahirrahmanirrahim Kecuali At-Taubah nanti Ya kecuali At-Taubah Al-Baqarah Karena ini terkait dengan Peperangan Izin untuk membela diri Izin untuk membela Kehormatan Membela bangsa Membela masyarakat Membela kerasa Adil-Zalimi Maka dalam pembelaan itu Ada pertumbahan darah Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim Itu ayat yang terkait Dengan kasih sayang Dalam perang Gak ada kasih sayang Gak ada orang nembak Izin nembak ya Dor Aku sayang kamu Sebetulnya Itu terlalu lebay Gak ada Perang ya perang Tembak ya tembak Makanya nanti di Al-Baqarah Itu tidak ada Bismillahirrahmanirrahim Langsung ta'ud Langsung ke bara'atum minallah Dan seterusnya Nanti Bismillahirrahmanirrahim Tetap berjumlah 114 Karena nanti di An-Namal pun ada Wa innahu min Sulaiman Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim Sempurna 114 kali disebutkan Dalam Al-Quran Ya untuk Al-Fatihah pun Itu disebut sebagai Pemisah Bismillahirrahim Bismillahirrahmanirrahim Pada riwayat yang tadi disampaikan Dalam pandangan Madhab Selain Ash-Shafi'i Dan juga Madhab Hanbali Yang bacanya Jahar Ash-Shafi'i Hanbali bacanya Sir Yang dimaliki langsung ke Alhamdulillahi Rabbil Alamin Di Hanafi juga demikian Nah ketika masuk ke sini teman-teman sekalian Hadith yang dikutsi Wa idha qalal abdu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Jika seorang hamba mulai membaca Al-Fatihahnya Dan dia katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Fokus ya Qalaullahu Azza wa Jalla Maka Allah menjawab Bacaannya ini Dengan jawaban Hamadani Abdi Hamadani Abdi Ya khambaku Telah memujiku Blan-blan ya Wa idha qalal abdu Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim Kalau hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim Kemudian Allah menjawab Qalaullahu Azza wa Jalla Allah menjawab Asna Aliyya Abdi Asna Aliyya Abdi Baik Hamadani Abdi Habaku tengah menyanjungku Wa idha qalal abdu Maliki Yawmiddin Ketika hamba membaca Maliki Yawmiddin Maliki Yawmiddin Qalaullahu Azza wa Jalla Maka Allah pun menjawab Majadani Abdi Ya Majadani Majadani Abdi Habaku tengah Mengagungkanku Di hadisnya Al-Qala marwatan Fawadha ilayya Abdi Habaku tengah menyerahkan Urusannya kepada Keagunganku Nah ini dia yang paling menarik Teman-teman sekalian Ketika sampai pada Ayat yang berikutnya Iyaka na'abudu Wa iyaka nesta'in Iza qalal abdu Iyaka Na'abudu Wa iyaka Nesta'in Ini beda sendiri Teman-teman Jawabannya Ketika hamba aku Berkata dalam Salatnya Iyaka na'abudu Wa iyaka nesta'in Qalaullahu Azza wa Jalla Ini intinya Allah menjawab Hatha Ini dia Bayni Wa bayna A'abri Wa li'abri Masal Allahu Akbar Nah kata Allah Inilah Yang dimaksud Komitmen antara aku Dengan hamba aku Tadi di awal Qasam tu salam Bayni wa bayna abdi Ini fine Ini komitmennya Kata Allah ini komitmen Antara aku dengan hamba aku Wa li'abri Masal Jika hamba aku benar Menunaikan sholat Sampai bacaan ini Apapun yang dia minta Saat ini Aku akan berikan Ya apapun yang dia minta Saat ini Aku akan berikan Masya Allah Masya Allah Dan ini dalam posisi Berdiri teman-teman Ini dalam posisi apa? Berdiri Sekarang saya mau ilustrasikan Sebentar ya Simpan dulu ini Saya mau ilustrasikan Kita membuka dulu Teman-teman sekalian Quran surah ketiga Ali Amran Ayat 38-39 Ya bersama anda Musab ya Tolong dibuka Quran surah ketiga Ali Amran Ali Amran Ayat 38-39 Di Musab standar Paling kanan Pojok Sebelah atas Ya Saya mau kisahkan Sejenak saja Nabi Zakaria Alayhi Salam Telah berumah tangga Dan berharap Mendapati keturunan Dari ikhtiar rumah tangganya Dan Allah berkehendak Dengan satu kehendak Yang sangat luar biasa Ujian bagi beliau Dari mulai berumah tangga Sampai rambutnya memuti Fisiknya sudah letih Jadi dalam bahasa Al-Quran Di surat Maryam itu Sudah mulai rambutnya memuti Dan terus tidak pernah putus asad Dan saya tidak pernah putus asad Untuk memohon kepada mu Ya Rab Untuk punya keturunan Ternyata Kadar Allah Belum dapat keturunan Bahkan istinya divonis Monofus dan mandul Mohon maaf Secara medis Ya nanti teman-teman Yang mengalami peristiwa serupa Misalnya Belum ada keturunan Setelah berumah tangga Cukup lama Dan sebagainya Bisa ditempuh Salah satu ikhtiar ini Ya ini contoh kepada kita Untuk bisa diamalkan Namaka apa yang terjadi Teman-teman sekalian Beliau kemudian berikhtiar Untuk menunaikan sholat Dengan sempurna Di mihrab 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 itu bisa jadi Bentuknya ruangan Ya kayak imam masjid Imam kan Ada apa namanya Ruangan mihrab kan Untuk mengimami itu Atau kita bisa bikin di rumah Bisa ruangan Atau kalau gak ada ruangan pun Teman-teman Atau di musalah Bisa bikin satu bagian Mihrab Kita bisa jadikan Hamparan sejadah aja Seperti saya pernah bikin juga Begitu Ya dulu waktu Saya pertama ke Indonesia Kemudian dengan istri Itu kan ngontrak Dan bukan aib Ya kita mengontrak Dan sebagainya Kita hamparkan sejadah Untuk menunaikan Ibadah disitu Ya dan jadikan mihrab Dan mihrab itu tempat Yang memang khusus untuk ibadah Jadi gak ada yang lain-lain tuh Handphone apa semua Cerita-cerita Gak usah masuk ke situ Ya jadi gak bisa terima Meskip saya telpon Atau kita Mohon maaf sekali Ya makan disitu Atau bikin status pun jangan Ya Cip-klik Maaf ya jangan ganggu Aku sedang di mihrab Itu gak boleh Keluar dulu disitu Ya Mihrab khusus untuk ibadah saja Dan diantara fungsi mihrab Mempercepat terkabulnya doa Ya diantaranya Makanya imam Kenapa tempatnya di mihrab Saat dia memimpin sholat Karena imam itu Adalah puncaknya Imam itu intinya dalam sholat Yang diharapkan bisa terkabul Dengan bacaan Imam doa-doa kita Ya kan Nah dari sini kemudian Teman-teman sekalian Boleh kita punya mihrab di rumah Seperti Maryam punya mihrab Ya di ayat ke-37 Ya kan Maryam Ya fatakabbala harab Buhabi qabulin hasani Wa ambatahan abatan hasana Wa kafalaha zakariya Kullama dakhala alaiha zakariya Almihrabah Maryam punya mihrab Nah Nabi Zakaria kemudian Mencoba menunaikan di mihrab itu Bermohon kepada Allah sesuatu Ya yang tidak ada batas Ya seperti Maryam mendapatinya Ya sifat Allah yang Memberi tanpa batas Disebut dengan wahab Wahab Kalau kita memohon kepada Allah Menyebut dan meminta Dengan tulis kita katakan Hab Untuk pribadi li Kalau banyak Hablana Rabbana hablana Min azwajina wa zurjiyatina Kurata'ayun Maka di sini Nabi Zakaria Menunaikan sholat Dan saya pernah sampaikan Di edisi yang awal-awal Bahwa sholat itu Ibadah spesifik kita Sebagai pembuktian keimanan Kepada Allah Karena pembuktian keimanan Makanya semua Nabi umat Sebelum Nabi Muhammad pun sholat Ya kan pernah saya sampaikan Ya Nabi Isa itu sholat Nabi Isa sholat Ada di surah Maryam Surah 19 ayat 31 Sampai dengan tiga-tiga Kemudian siapa lagi Nabi Zakaria ini Saya sebutkan Nabi Musa sholat Kurang surah ke-20 ayat ke-14 Nabi Ismail Ya sholat Meminta keluarganya sholat Kurang surah 19 Maryam ayat 55 Nah kembali ke kisah Nabi Zakaria Maka Beliau memberikan kesan Kepada kita bahwa Kalau ada manusia Memfonis kita sesuatu Yang gak mungkin Gak bisa Mustahil dan sebagainya Ini gak memungkinkan Maka ini tanda Langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mohon Nabi Zakaria memberikan tanda Kalau sudah mustahil Kata orang Maka mohonlah kepada Allah Maka beliau menunaikan sholat Dan dalam sholatnya berdoa Ya Ya Allah mereka mengatakan Aku mustahil punya keturunan Karena istriku begini Begini Karena aku sudah begini Maka aku memohon Kepada mu yang tidak punya Batas dalam pemberian Mohon ya Allah Alugrahkan aku keturun Dari sisimu Kau pasti mendengar doa hamba Kalau pada yang maha mendengar saja Belum terkabul Kepada siapa lagi Yang mesti memohon Sekarang perhatikan jawabannya Di ayat 39 Ketika dipanjatkan dalam sholat Dengan benar Ya jawabannya Dengan cepat sekali Fa pakai fa Saya sering terangkan huruf fa ini ya Fanadathu'l malai'ika Fanadathu'l malai'ika Wahuwa ta'imun yusalli fil mihrab Maka baru doanya selesai Solatnya belum selesai Baru doanya selesai Turun malaikat memberikan jawaban Doa kamu terkabul Wahuwa Sedangkan Nabi Zakaria itu Ka'imun Ini saya tuliskan Ka'imun Yusalli Ini dia Fil mihrab Sedangkan Nabi Zakaria Ini poinnya Masih tegak berdiri Masih tegak berdiri Masih berdiri Yusalli Dalam sholatnya Fil mihrab Di mihrab Ini poinnya Masih berdiri dalam sholat Jadi beliau bacakan permohonan Dalam sholat itu Dalam keadaan berdiri Dalam keadaan berdiri Minta kepada Allah Doanya baru selesai Masih berdiri Sholatnya belum selesai Tiba-tiba turun jawaban Ya Sedangkan Dahsyatnya Kesempurnaan sholat Yang disyariatkan kepada Umat Nabi Muhammad SAW Melalui Rasulnya yang sangat mulia Karena Nabinya paling mulia Paling taqwa Paling dekat dengan Allah Maka kemuliaannya luar biasa Sempurna syariat sholatnya Dan bedanya dengan umat Di masa lalu Teman-teman sekalian Fokus baik-baik Umat sebelum Rasulullah Sholat dulu Minta Baru turun jawaban Umat Nabi Muhammad SAW Sebelum tiba waktu sholat Ditunggu oleh Allah Mau minta apa Dalam sholat Silahkan minta Yuk Buka Quran Surah ke 2 Al-Baqarah Ayat 153 Quran Surah ke 2 Al-Baqarah Ayat 153 Hei semua orang yang telah Menyatakan diri Iman kepada Allah Ingat iman Imannya Dikitab Imannya langsung Diajak oleh Allah SWT Untuk dimunculkan Seakan menanda Ayat ini Bahwa Adakah iman dalam jiwa kita Iman kita dipertaruhkan Istai'inu Wasalah Yaiyuhalladzina Amal Istai'inu Istai'inu Bisabri Wasalah Ini dia Sholat Dan mintakan Solusi dari ini Semua Lewat sholat Lewat sholat Sekarang apa hubungannya Dengan Al-Fatihah Lihat baik-baik Ketika Nabi Zakaria Meminta Masih berdiri Dalam sholatnya Dikabulkan oleh Allah SWT Kita umat Nabi Muhammad Dengan barakah Nabi yang sangat mulia Belum sholat Dan diminta Dipanggil Siap-siap Saat sholat Mau minta apa Sekarang perintahnya Istai'inu Istai'inu Fokus baik-baik Ini perintah dari Allah Kalau kita mau katakan Teman-teman sekalian Ya Allah Kami mau sholat Dan saat sholat itu Kami akan meminta Kepadamu Nantikan baik-baik Nah Ini perintah kita Saat menunaikan sholat Ini masuk dalam bagian ibadah Di Quran Surah ke 20 Taha Ayat ke 14 Kata Allah Kalau kalian yakin dengan imanmu Aku Tuhan Maka buktikan lewat itu Pembuktian itu Keimanan itu lewat sholat Inna ni anallahu Saya lah Allah Sungguh saya lah Allah Satu-satunya Tuhan Ila ilaha illa ana Gak ada yang disebut Tuhan Kecuali saya Fa'buddini Maka sembah saya Ini perintah yang disini Fa'buddini Fa'buddini Ya kan? Yang ini Wasta'inu Yayuhalladina amanista'inu Ini fa'buddini Sholatnya Kalau kita ingin pindahkan Bentuk perintah ini Ke bentuk penghambaan Ya untuk mengeksekusi ini Untuk membuktikan Maka kalau saya Pakai A Kalau kita Banyak pakai nun Na Bentuknya Rubah ke fi'il muzari Ini O'budd Jadi A'budd Kalau sendirian Kalau banyakan Kita semua Ganti jadi Na'budd Na'budd Ya? Baik Yang kita sembah siapa? Allah Kan? Allah Kita ingin katakan Ya Allah Kami ingin buktikan Kami menyembahmu Ya Allah Kami siap sholat Kepadamu Ya Allah Kau katakan Eh sholat Sembah aku Ibadah padaku Sholat Kami katakan Ya Allah Kami siap menyembahmu Hanya kepada engkau Tidak ada yang lain Engkau katakan Engkau yang Tuhan Kan ada yang lain Kami pun akan katakan Ya Allah Kami siap Hanya kepada engkau kami akan menyembah Ya Allah Hanya kepada engkau Hanya kepada mu Maka hanya kepadamu Itu bahasa Arabnya Iyaka Didahulukan Rumus yang sama Istainu jadikan bentuk Kemudian penghambaan kita menjadi Nasta'in Kalau kita katakan Hanya kepadamu saja ya Allah kami minta Gak ada yang lain karena hanya engkau yang Tuhan Hanya engkau yang Allah Hanya engkau yang Hak Maka katakan iya Sekarang lihat Ini perintah Quran Surah 2 ayat 153 Ini Quran Surah 20 ayat ke 14 Iyaka na'budu iyaka nasta'in Sekarang saya mau tanya kepada anda semua Saya, anda dan kita sebuahnya Adakah kita temukan kalimat ini Iyaka na'budu dan iyaka nasta'in Di dalam bacaan sholat kita Ada ustazah Dimana? Al-Fatihah Anda bayangkan Makanya pantas disini Allah mengatakan Lihat kalimat yang baik-baik Ini adalah perjanjian komitmen teraku Dengan hambaku Eh, apa komitmennya? Ini yang dari awal Wali Abdi Masa'al Kan Allah katakan Kamu punya masalah? Kamu punya persoalan? Datang kepadaku Ya Mintakan dalam sholat Aku kabulkan Sekarang dimana ya Allah Cara memintanya? Tuh Zakaria meminta Al-Fatihah Dalam berdirinya Minta Aku kabulkan Contohnya Kamu belum minta Aku udah panggil Bacakan Apa bacaannya? Iya kan Abudu Ketika sampai kebacaan ini Iya kan Abudu Ya Allah sekarang Kami mengungkapkan keimanan kami Sekarang kami membuktikan Keyakinan kami kepada Ya Allah Hanya Engkau yang Tuhan Engkau ya Allah Kami menyembahmu ya Allah Lewat sholat ini Nih Ketika Anda mengatakan Saya mengatakan Kita mengatakan Iya kan Abudu Iya kan Isda'in Allah langsung menjawab Hada Baili wa baili abdi Inilah perjanjian Komitmen Tera aku dengan hambaku Wali abdi mas'al Dan kalau benar Hamba aku Sampai detik ini Ya Apapun yang dia minta Aku akan berikan Sepanjang itu Jadi kebutuhan dunia Dan akhirat dia Maslahat dia Tidaksyat disini Ternyata Rahasia Al-Fatihah itu Rahasia Al-Fatihah itu Itu bisa mempercepat Terkabulnya doa Baru sampai disini Kan Sekarang timbul pertanyaan Dua pertanyaannya Satu Banyak orang yang telah Baca Al-Fatihah Setiap hari Bahkan 17 kali Dalam sehari Ya paling minimal Itu paling standar Paling standar Paling minimal 17 kali Jadi kalau ada yang baca 16 Itu berarti Sholat subuhnya Satu rokat Ya karena Sholat itu kan 17 rokat 5 waktu 17 rokat Setiap rokatnya Baca Al-Fatihah Saking ingin ya Allah Banyak mengabulkan doa kita Dibuat 17 kali Minta Ada gak pimpinan Siapapun dia Komandan dan sebagainya Yang mengundang anda 17 kali dalam sehari Minta apa aja dikasih Ya Dan ada yang ngundang sekali aja Anda taatnya luar biasa Sepatuh luar biasa Allah ngundang 17 kali Dikasih untuk kepentingan anda Masih gak taat juga Dengan cara apa lagi Diberikan petunjuk Nah sekarang ada orang Sholat 17 kali Baca ini Tapi kok gak dapet Dapet gitu kan Salahnya dimana Satu itu Yang kedua Kalau Allah tawarkan Apapun diberi Mau minta apa Pasti bingung kan Banyak permintaan nih Ada gak rumus Kalau disebutkan satu kalimat Misalnya Atau satu permintaan Semua dikasih Nah ini menjadi penting Untuk kita uraikan Bagaimana bacaan Al-Fatihah Yang benar Sampai bisa menghasilkan Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mengabulkan doa Doa kita Bacanya seperti apa nih Karena ada petunjuk di hadith ini Dan yang kedua Apa yang harus kita mintakan Kepada Allah Dalam kondisi yang seperti ini Dan kadang-kadang Bacanya cepat imam Ya begitu kita ikuti Ya kan Abu Dua Ya kan Nesta'in Dain Dina Surat Al-Ustaqim Suratul latinam ta'alihim Bilmarduwi alayhim Uladladin Dan baca surat kan Seperti apa menghadirkannya Nah ini nanti Yang akan kita ulas Jadi sabar ya Sabar insyaAllah Pelan-pelan belajarnya Kalau memungkinkan Saya sarankan sih teman-teman Bawa mushaf ya Bawa mushaf Kalau kitab hadith Mungkin gak semua punya Tapi bisa download juga Bisa dicari nih teman-teman InsyaAllah ketemu Apa yang tadi saya sampaikan Kalau mungkin ada sedikit Perbedaan nomor Atau apa Yang menjadi penanda Batasan halaman Atau apa Itu mungkin perbedaan Dari cetakan dan sebagainya Tapi redaksinya ketemu Redaksi ada Rawinya sama Itu kitabnya sama Itu biasanya insyaAllah Bermanfaat Yang aneh itu begini Misalnya nomornya ada Isinya gak ada Itu yang paling aneh Jangan berdebat Ini nomornya beda Lontos ribut Hadithnya ada gak Cepi Kalau hadithnya ada Ngapain anda sibuk Pada urusan seperti itu Mungkin kitabnya beda Atau apa Dan tidak perlu kita Perlebar juga masalah itu Jadi kesimpulannya Ini bacaan al-fatihah Bacaan pembuka Inti Dan kita harus bacakan Dalam sholat kita Membacakannya harus benar Teman-teman sekalian Karena ada rahasia Di balik itu Di antara rahasia itu adalah Bagaimana Allah mengabulkan Doa-doa kita Saat kita bermohon Dalam al-fatihah Ini seperti Allah mengabulkan Doa Nabi Zakari Yang dianggap mustahil Oleh sementara orang Ya mungkin itu yang bisa kita Uraikan Bisa kita bahas Mudah-mudahan bermanfaat Dan semoga Allah Senantiasa merahmati kita Menjaga kita dalam kebaikan Dan mengampuni dosa-dosa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati